Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan ini faktor ingin berbagi kembali tentang powerpoint yaitu kita akan membuat slide powerpoint dengan menggunakan bentuk pentagon atau bentuk segi 5 seperti ini yang pembuatannya cukup mudah cukup sederhana namun hasilnya slide content yang kita buat ini sangat menawan dan sangat menarik sebelum kita berlanjut bagaimana cara membuat slide content yang sangat menawan indah dan menarik seperti ini faktor akan tampilkan contoh-contoh yang bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan warna nantinya ini contoh yang pertama ini contoh nuansa warna yang kedua ini contoh yang ketiga dimana dalam contoh yang ketiga ini kita menempatkan nomornya yaitu di atas garis seperti ini ini contoh berikutnya ini contoh berikutnya nah pada contoh yang ini kita menempatkan teks tidak dalam bentuk horizontal tetapi mengikuti bentuk dari pentagon ini nanti penempatan teksnya terserah kepada selera masing-masing nah masih banyak sebetulnya variasi warna yang bisa kita buat dalam desain slide powerpoint dengan bentuk pentagon seperti ini sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat slide content yang cukup menawan dengan bentuk pentagon seperti ini kita mulai dari awal silahkan buka powerpointnya pilih pada blank presentation yang ini klik di sini nah pada powerpoint 2013 ke atas slide pertama yang muncul adalah dalam bentuk ukuran widescreen dengan rasio 16 berbanding 9 jika teman-teman membukanya di powerpoint 2007 atau 2010 maka slide pertama yang muncul itu adalah dalam ukuran standar dengan rasio 4 berbanding 3 contohnya seperti ini nah ini adalah tampilan slide pertama pada powerpoint 2010 untuk mengubahnya menjadi widescreen tinggal klik pada tab design kemudian klik pada menu page setup yang ini nah pada jendela page setup yang muncul pada bagian slide size 4 yang ini silahkan pilih klik anak panahnya pilih on skin show 16 berbanding 9 yang ini klik di sini barulah klik tombol ok nah maka sekarang ukuran slide powerpoint pada 2010 ini sama persis dengan ukuran pada powerpoint 2016 seperti yang faktor gunakan ini oke hilangkan area title and subtitle nya cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini kemudian tekan tombol delete pada keyboard untuk memudahkan penempatan objek di area slide ini aktifkan guide nya caranya tinggal klik pada tab view kemudian beri tanda checklist pada menu guides nah di sini muncul garis bantu langkah pertama yang harus kita buat adalah sebuah bentuk segi 5 atau pentagon caranya klik pada tab insert kemudian pilih pada menu shapes silahkan pilih bentuk segi 5 atau pentagon yang ini klik untuk mendapatkan bentuk pentagon yang sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard kemudian di drag nah kira-kira ukurannya seperti ini kalau dilihat di dalam group size disini tingginya 7,54 dan lebarnya 7,91 cm oke kita tempatkan bentuk pentagon ini di tengah-tengah cara yang paling tepat adalah tinggal klik pada menu alien pilih alien center maka dia berada di tengah-tengah seperti ini hilangkan garis pinggirnya caranya tinggal klik pada menu shape outline kemudian pilih no outline silahkan ganti warnanya warna yang kita gunakan adalah warna gradasi untuk membuat warna gradasi caranya silahkan klik kanan pada area slide yang kosong klik kanan seperti itu pada kotak dialog yang muncul pilih pada format background nah maka di sisi sebelah kanan muncul jendela format background seperti ini klik kembali bentuk pentagonnya kemudian pada bagian jendela format shape ini silahkan pilih pada gradient fill yang ini silahkan diatur tipenya sudah benar linear angelnya juga sudah betul 90 derajat pada bagian gradient stop disini disini ada 4 stop slider kita hanya butuh 2 stop saja jadi stop yang di tengah kita buang klik stop yang mau dibuang klik tombol remove klik lagi klik tombol remove tersisa 2 stop yang sebelah kiri ini adalah untuk warna bagian atas pada bentuk pentagon kita ganti warnanya kita ganti warnanya klik pada color misalnya kita pilih warna kuning yang ini kemudian stop yang sebelah kanan untuk warna bagian bawah pada bentuk pentagon ini kita ganti dengan warna orange klik pada color jika disini tidak ada tidak muncul warna orange klik pada more color nah maka disini muncul jendela color pilih pada standar kita pilih warna orange yang ini misalnya klik kemudian klik tombol ok nah hasilnya seperti ini langkah berikutnya kita buat sebuah lingkaran untuk ditempatkan di bagian atas pentagon ini caranya klik tab insert pilih pada menu shapes kemudian pilih oval atau lingkaran yang ini klik untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard kemudian di drag seperti ini hilangkan garis pinggir dari lingkaran ini klik pada menu shape outline pilih no outline fillnya warnanya kita ganti dengan putih klik pada menu shape fill pilih warna putih yang ini nah jadinya seperti ini kita paskan di tengah-tengah seperti itu kita copy bentuk pentagon dan lingkaran ini untuk memudahkan dalam proses meng-copy kita groupkan dulu antara pentagon dengan lingkaran ini silahkan di block seperti ini pentagon dan lingkaran terseleksi untuk membuat group tinggal klik pada tab format pilih pada menu group pilih group atau bisa juga dengan menekan tombol control dan huruf G pada keyboard oke sekarang sudah jadi group kita copy atau kita duplikat untuk menduplikat tinggal tekan tombol control dan huruf D pada keyboard maka tercipta duplikatnya hasil duplikatnya ini kita ubah kemiringannya caranya klik pada menu rotate pilih pada more rotation option yang ini nah pada bagian rotation disini disini adalah 0 derajat kita ubah derajat kemiringannya menjadi 36 diketik saja angka 36 seperti itu lalu di enter nah maka hasil duplikatnya sekarang memiliki kemiringan 36 derajat kita geser hasil duplikatnya ini ke sisi sebelah kanan paskan seperti itu oke yang hasil duplikatnya ini kita duplikat lagi tinggal tekan tombol control dan huruf D pada keyboard nah ini hasil duplikatnya sama kita ubah kemiringannya kalau tadi 36 derajat yang ketiga ini kita ubah menjadi 72 derajat jadi kelipatannya itu 36 silahkan diketik saja 72 seperti itu lalu di enter kemudian kita paskan posisinya untuk mengatur posisinya bisa juga dengan menggunakan tombol panah pada keyboard oke sekarang kita duplikat bentuk pentagon yang pertama yang ini tinggal tekan tombol control dan huruf D nah yang ini kemiringannya berlawanan dengan yang kedua sebelah kanan ini berarti kemiringannya minus 36 derajat jadi silahkan pada bagian rotation disini dituliskan min kemudian 36 setelah itu di enter nah posisinya akan berlawanan dengan yang kedua yang ini kita paskan sekarang duplikat lagi control D yang terakhir ini yang paling kiri berarti minus 72 paskan posisinya oke sekarang kita sudah memiliki 5 buah bentuk pentagon setelah ini tinggal ganti warnanya sesuai dengan selera masing-masing kita ganti warna yang kedua yang ini misalnya klik bentuk pentagon karena ini tadi sudah digrupkan dengan lingkaran untuk menyeleksi bentuk pentagonnya kita klik lagi sekali lagi klik nah sekarang yang terseleksi bentuk pentagonnya disini muncul gradient stopnya kita tinggal ganti saja kita tuker posisi tinggal digeser seperti ini nah yang warna kuning yang bagian bawah kita ganti klik kemudian klik pada color misalnya kita pilih warna merah tua yang ini nah jadinya seperti itu kemudian yang paling kanan yang ini klik klik lagi sekali lagi nah sampai muncul warna gradasi seperti ini barulah diganti untuk bagian atasnya kita ganti dengan warna merah hati untuk bagian bawahnya yang ini stop yang sebelah kanan kita ganti dengan warna yang lebih tua lagi kalau disini tidak ada klik pada more color silahkan pilih disini misalnya kita ganti dengan warna yang ini nah kemudian klik tombol oke jadinya seperti ini silahkan sesuaikan warnanya untuk dua buah pentagon yang ada di sebelah kiri yang ini oke seperti ini misalnya susunan warna yang kita pilih ini nanti terserah kepada selera teman-teman semua sekarang kita tinggal membuat textnya untuk ditempatkan pada bentuk pentagon ini klik pada tab insert kemudian pilih pada menu with art yang ini misalnya kita pilih with art 1 silahkan ketikan textnya misalnya seperti ini klik kotak area textnya silahkan ubah bentuk ukuran dan warna fontnya caranya klik pada tab home misalnya kita pilih jenis fontnya bebas new kemudian untuk ukuran fontnya kita perkecil misalnya cukup 28 warna fontnya kita pilih putih misalnya lalu kita tempatkan disini untuk membuat kontennya tinggal di copy saja tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu di drag untuk kontennya kita ganti textnya ukurannya kita perkecil cukup 18 misalnya kemudian kita ganti textnya sesuai dengan tujuan masing-masing oke seperti itu misalnya contohnya untuk mengisi text pada bentuk pentagon yang lainnya tinggal di copy saja text yang sudah ada ini klik text yang pertama yang di klik kotak area seperti ini kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard klik text yang di bawahnya setelah dua text ini terseleksi dengan masih menekan dan menahan tombol kontrol pada keyboard lalu kita drag oke seperti itu misalnya penempatannya langkah berikutnya kita buat bentuk setengah lingkaran untuk ditempatkan di bagian tengah-tengah ini caranya klik tab insert pilih pada menu shapes kemudian pilih bentuk P yang ini klik untuk mendapatkan bentuk P yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini hilangkan garis pinggirnya klik pada shape outline pilih no outline kemudian tentukan ukurannya yaitu di bagian group size disini misalnya karena ini lingkaran berarti tinggi dan lebarnya harus sama misalnya kita buat paskan menjadi 10 cm diketik saja seperti itu lebarnya juga sama 10 cm sekarang kita atur bentuk P ini agar menjadi setengah lingkaran tinggal digeser titik kuning di sisi kanan yang ini ke arah kiri ke sini baru kemudian titik kuning yang ada di atas kita geser ke kanan kita tempatkan bagian alasnya sisi bawahnya rata dengan bentuk pentagon ini oke teman-teman sementara sampai disini dulu tutorial cara membuat slide powerpoint dengan bentuk pentagon teman-teman jangan khawatir karena faktor sudah membuat tutorial lanjutannya sampai selesai sampai menghasilkan sebuah slide presentasi powerpoint yang indah menawan dengan tampilan animasi yang memukau untuk mempermudah menemukan tutorial lanjutan dari cara membuat slide powerpoint dengan bentuk pentagon ini link link telah dicantumkan dalam deskripsi video ini oke semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe di-share dan ikon loncengnya di-getarkan tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu men-support channel pakar tutorial oke sampai jumpa lagi pada tutorial seri kedua sebagai lanjutan dari video tutorial yang pertama ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati